Halo semuanya Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Dia Sofian Di Nah teman-teman Ini video saya buat di Rumah sakit ya teman-teman Karena ini Kali pertamanya itu Pertama kalinya Anak saya itu dirawat rumah sakit Dan Gimana sih perasaannya orang tua gitu ya Pertama kali anak Dia bawa ke rumah sakit Antara mau dan enggak Di bawah rumah sakit Cuma kalau gak dibawa ke rumah sakit Takut gak ketangani Takut Nyesel gitu loh teman-teman Nah ini keadaan Di rumah sakit ya teman-teman ya Nah teman-teman ini adiknya pun sakit Sama-sama sakit Jadi adiknya ini Rawat jalan gitu Dan kakaknya itu yang dirawat inap Sebenernya sih sudah ditegur Sama suster Sama dokter Kenapa harus dibawa gitu Semuanya Karena anak saya gak bisa jauh dari Saya Mama Atau papanya Dititipin ke Orang tua Atau mertua saya itu pun gak bisa Dipastikan Pasti Anak saya nangis gitu loh teman-teman Makanya Daripada saya pikiran juga Takut Kenapa-kenapa Anak saya Karena sama-sama sakit Jadi saya bawa Dan minta tolong Sama Anak yang kedua ini Si adiknya itu Sama-sama Sakitnya sama gitu Jadi rawat jalan Dan ini Adiknya udah agak mendingan Teman-teman Dia sudah mau makan gitu Cuma kakaknya itu Belum ada selera makan Jadi Anak saya itu Sakitnya Pertama itu Muntah sama Diare Jadi mencret-mencret gitu Kalau adiknya itu Masih bisa ketangannya gitu Karena Muntah sama mencretnya Bisa Pokoknya masih bisa di tangan Seperti biasa gitu ya Penyakit Umumnya Biasa Anak saya alami Gitu loh teman-teman Jadi gak sampai Saya bawa rumah sakit Eh Namanya penyakit Kayak gini ya Kan satu rumah Apalagi tidurnya berdekatan Otomatis Seperti menular Gitu loh teman-teman Jadi Kakaknya yang sehat Tiba-tiba itu Ngedrop Dalam hitungan jam aja Dari jam setengah Dari jam setengah dua pagi Kakaknya itu udah mulai muntah Sama Diare gitu Muntahnya itu Beda dengan adiknya Kalau adiknya itu bisa ditangani Kalau Kalau kakaknya itu Muntahnya per menit Gitu loh teman-teman Makanya Pas pagi Saya udah Takut banget Sudah tinggal kulit Sama tulang aja Saya takut Kenapa-kenapa Jadi Saya putuskan Bawa anak saya Ke rumah sakit Dan Nyatanya benar Anak saya Sudah sampai Dehidrasi Kalau gak ketolong Cepat Itu bisa berbahaya Untuk nyawanya Teman-teman Alhamdulillah Anak saya Masih diberi Umur panjang Ya teman-teman Nah Ini itu Adik saya Karena adik saya itu Kerjanya juga Di rumah sakit ini Jadi Apa Bisa dibantu Gitu sama adik saya Kalau Dia lagi istirahat Apa gitu Suka Nengokin Gitu Kalau Dia lagi senggang Ada waktu senggang Jadi Saya disini tuh Jaga anak saya itu Bergilir Bener-bener Gak mungkin Kalau saya jaganya itu Sendirian Kalau pagi itu Papanya kan harus Kerja Jadi Kalau Siang Atau apa Kalau pagi Sampai sore itu Ada adik saya Yang Nemanin saya Buat jagain Apa Anak saya gitu Jadi biar Repotnya Ma'am Kalau Dua-duanya Gitu Rewel Jadi saya butuh Bantuan Gitu Teman-teman Bantuan Bantuan nah di kamar ini tuh asyiknya ngejalan jadi itu hawanya panas gitu loh temen-temen dan ini cuma semalam di kamar ini dan saya harus pindah di kamar satunya ya teman-teman jadi ini sambil nunggu kamar yang saya nanti saya tempatin itu diberesin jadi sambil nunggu-nunggu aja gitu sih teman-teman nah ini kamar yang udah saya tempatin pindah gitu ya teman-teman jenuh sih jenuh ya teman-teman berasa kayak hari-hari itu jadi malam-malam yang sangat panjang gitu loh karena ini pertama kali saya anak nih dirawat di rumah sakit bener-bener gak punya kepikiran gitu anak anak bakal dibawa ke rumah sakit anak di infus pun saya rasanya enggak tega sekali teman-teman dan anaknya saya pun ini infusan sampai macet itu sampai nangis-nangis sampai saya enggak kuat sih teman-teman nah ini adiknya sampai turun di bawah baru mendingan ini jadi kita disini nih empat hari ya teman-teman jadi lumayan lama sih menurut saya saya kira tiga harian atau hanya empat hari saya kata ini enggak lagi-lagi deh masuk rumah sakit bener-bener di rumah sakit itu lelah capek pikiran juga gitu ya pokoknya enggak enak banget bener-bener jadi harus jaga-jaga kesehatan ya udah diam ayam ini satu ya sesuatu ya sesuatu lainnya sesuatueeee saya sesuatu kamu sahaja semua Morris semua sakit ya makanya tadi tuh darahnya kamu bisa ngasih oh iya ya Allah saya nggak tega ngeliat anak saya apa di infus bener-bener aduh karena saya umur-umur saya nggak pernah di infus teman-teman ini apa lagi anak saya sampai macet infusnya harus dibongkar sampai darahnya keluar nangis sampai dibongkar dua kali karena banyak gerak gitu bener-bener aduh saya gimana ya jadi ibu ya karena saya nggak pernah ngerasain pasti sakit-sakit banget gitu teman-teman mengapa semua menangis biasa lah padahal aku selalu tersenyum biasa lah pusat air mataku aku tak ingin ada kesedihan nah teman-teman ini saya udah packing-packing barang karena ini persiapan pulang ini persiapan pulang kelihatan banyak sekali ya karena yang dibawa saya kan bawa anak dua gitu ya ini persiapan pulang anak saya udah digantiin bajunya gitu ya tinggal nunggu papahnya selesaiin administrasi gitu dan disini alhamdulillahnya ada ndeknya ndek itu sama dengan budek gitu ya jadi nemenin saya sampai pulang ini kita pulang jam kurang lebih jam 11 malam gitu teman-teman sekian ya teman-teman video dari saya dan buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya see you next video and bye-bye assalamualaikum